KONTROVERSI PENALTI PARSI BANDUNG VS PSIS SEMARANG Persibandung telah menghadapi PSIS SEMARANG dalam lanjutan BRI Liga 1 2022-2023. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Kelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 13 Agustus sore. Ini merupakan laga perdana Persib usai ditinggal oleh pelatih mereka Robert Rene Albert yang mengundurkan diri akibat penampilan Persib yang perlu memenuhi harapan Boboto. Bertandang ke Bandung PSIS tidak diperkuat oleh Carlos Fortes dan juga Andrian Adu dipercaya untuk menempati posisi yang ditinggalkan oleh Fortes. Sementara Persibandung mempercayakan menjaga kawang kepada keeper senior, Imadi Wirawan sekaligus menjadi kapten dalam laga tersebut. Pertandingan dimulai dengan dominasi Persibandung, sementara PSIS masih terus menunggu. Hingga pada akhir menit 21 Persib mendapatkan tendangan penalti akibat pemain PSIS kedapatan handball di kotak terlarang. David Asilva sempat gagal mengeksekusi penalti tersebut. Beruntung, Wasid menyatakan tendangan harus diulang. Hal ini dikarenakan Wasid menilai Wahyu Trinugroha melewati karis saat tendangan dilakukan. David Asilva pun mengulang tendangannya dan berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Di sisi lain, pemain PSIS juga melayangkan protes kepada Wasid. Mereka menilai tendangan yang dilakukan oleh David Asilva menyalai aturan. Namun, Wasid tidak menghiraukan protes tersebut dan laga pun kembali dilanjutkan. Terima kasih telah menonton!